Pasukan Coast Guard atau Badan Keamanan Laut Indonesia mengamankan dua kapal asing berjenis motor tanker atau MT di berairan Pontianak, Kalimantan Barat. Dua kapal tanker berbendera Iran dan Panama itu diduga tengah melakukan transfer bahan bakar minyak atau BBM secara ilegal. Jurubicara bakamlah Wisnu Pramantita mengatakan, hasil dari pemeriksaan awal diketahui bahwa dua kapal tanker tersebut bernama MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama. Wisnu mengatakan dua kapal itu terpantau oleh KN Marore 322. Saat itu KN Marore memang tengah melakukan operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri. Saudara saya akan menyampaikan informasi tentang penangkapan dan penahanan dua kapal super tanker. Satu dari Iran yang satu dari Panama yang sekarang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Saya didamping oleh kepala bakamlah kalau di dalam hukum internasionalnya biasanya disebutnya bakamlah itu Indonesian Guard. Kosgat, Indonesian Guard. Kemudian ada Dirjen Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan. Kemudian ada Deputi Tiga. Bersama saya untuk menjelaskan ini karena sudah mulai muncul berita ini maka saya jelaskan sejelas-jelasnya. Pada tanggal 24 Januari sebulan yang lalu itu bakamlah telah menangkap dan menahan dua kapal super tanker di perairan Indonesia. Jadi dua kapal ini masuk ke Indonesia, lego jangkar kemudian berjejer begini. Karena itu kemudian ditangkap nanti cerita penangkapannya biar Pak Kamlah. Nah, karena ini terjadi, satu terjadi di perairan teritori Indonesia. Bukan terjadi di zona ekonomi eksklusif tapi terjadi di dalam perairan Indonesia sehingga di situ ada kedaulatan penuh negara Indonesia dan ada kedaulatan hukum. Berlakunya hukum nasional. Maka kita tangkap dan kita tahan karena apa? Pertama, menurut kita melakukan pelanggaran undang-undang pelayaran yaitu menyangkut soal rute pelayaran. Kemudian juga ada dugaan dia melakukan transshipment. Menjual beli minyak yang oleh undang-undang dilarang menjual beli minyak di laut itu. Lalu yang ketiga ada dugaan juga membuang zat-zat yang mencemari lingkungan laut kita. Itu juga sudah diteliti dan kapal itu ini yang seharusnya dia pakai bendera tapi benderanya enggak ada. Nama kapalnya itu ditutup bahwa dia kapal misalnya kapal dari Iran, kapal dari Panama itu ditutup. Kemudian EIS-nya, sinar yang memberi sinyal bahwa ada kapal di situ, itu juga dimatikan. Sehingga di situ disimpulkan pertama ini pasti ada kesengajaan. Apalagi sampai berdua begitu. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan di dalam kapal itu ditemukan senjata api. Yang itu semua masih diselidiki sekarang. Nah kami menyatakan bahwa sesudah kami koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan Kapolri, dengan Kejaksana Agung, dengan Kepala Staff Angkatan Laut, kita undang, beliau-beliau dengarkan laporan dari Bakamlah, kemudian rapat dilanjutkan ke kantor Menko Marinvest, karena ini menyangkut laut, kejadiannya di laut, dan itu berarti secara ini juga pengelolaan, administrasi pengelolaannya, itu tidak bisa lepas dari Marinvest, kita rapat koordinasi berkali-kali sampai akhirnya hari, kalau saya bicara hari ini, sudah beberapa hari ini pemerintah sudah menyatakan itu adalah tindak pidana, dan kapal serta awaknya sekarang masih ditahan. Untuk selanjutnya akan ada proses hukum. Kita akan melakukan proses hukum itu karena itu terjadi di kedaulatan kita, kedaulatan teritori maupun kedaulatan hukum kita. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Menko Polhukam serta hadirin sekalian. Jadi perlu kami jelaskan bahwa dua kapal yang berbendera Iran dan Panama ini, betul yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa kedua kapal ini tertangkap tangan, saya ulangi, tertangkap tangan sedang melaksanakan ship-to-ship atau transfer bahan bakar. Dan lokusnya atau tempatnya adalah di perairan kepulauan, yang mana ini berlaku kedaulatan Indonesia dan berlaku hukum nasional. Setelah didalami, memang banyak beberapa pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya adalah pencemaran, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Menko, kemudian tidak mengibarkan bendera, menutup nama kapal, dan juga ditemukan senjata api. Dan Alhamdulillah sekarang sedang didalami oleh teman-teman penyidik dari kementerian dan lembaga yang terkait. Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan, tapi prinsipnya kapal ini tertangkap tangan sedang melaksanakan kegiatan ilegal di perairan kepulauan atau perairan Indonesia yang berlaku kedaulatan penuh Indonesia. Terima kasih. Kami, para penyidik dari Perhubungan Laut, sedang melakukan penyidikan sekarang. Jadi beberapa pelanggaran sedang disidik secara detail, dan dugaan-dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelayaran sedang dalam proses, dan dalam waktu tidak lama rasanya akan sudah bisa diumumkan bidana apa yang akan dikenakan. Yang jelas, dari segi kalau membuang limbah sudah pasti ada bidananya, kemudian juga tentang alur pelayaran dan yang lain-lain. Ini dalam proses penyidikan, dan kami disupport sepenuhnya oleh Bapak Menko Polhukam dan KL yang lain. harapan kami dalam waktu tidak lama akan segera ada penetapan. Sebagai tambahan, bahwa pada saat penangkapan, kemudian Pak Menko Polhukam membentuk Satgas Penyelesaian Hukum kedua kapal ini. Tahapan yang sudah dilakukan oleh Satgas ini selain mengadakan rapat dengan Kementerian Lembaga, kemudian kita melakukan supporting kepada berbagai pihak yang menangani ini, sehingga saat ini terkait dengan tindak bidana pelayaran ditangani oleh BPNS Kementerian Perhubungan, kemudian terkait dengan pencemaran lingkungan ditangani oleh BPNS KLHK, dan yang ketiga terkait dengan ditemukannya senjata api dan amunisinya ditangani oleh penyidik dari Baris Krim Polri. Dan saat ini tahapannya sudah tahapan penyidikan, langkah-langkah penyidikan sudah dilakukan, dan sekarang sedang berlanjut pemeriksaan-pemeriksaan, dan diharapkan dalam waktu dekat sudah dapat diumumkan siapa yang bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangkanya. Jadi demikian, terima kasih.